Saya pun berharap lulusan Brawijaya Arsitek bisa membenahi apa-apa yang sudah terjadi. Bukan buruk, tapi saya cuma melihat setiap kali Malang kalau hujan, dikit ada banjir, ada gedangan banjir, dan itu menjadi PR bersama. Di Malang kalian bukan hanya kuliah, tapi pun kalau bisa memberikan kontribusi buat kota Malang, sehingga kota Malang bukan hanya berkesan buat kalian di konteks mencari ilmu, tapi kalian meninggalkan sesuatu yang baik untuk kota Malang. Dan saya yakin anak-anak asitek Brawijaya bisa melakukan itu. Lagu ini lagu yang masuk di album kelima saya. Lagu ini saya dedikasikan untuk petani yang saat ini berhadapan dengan korporasi-korporasi raksasa yang ingin merampas tanahnya atas dalih pembangunan dimanapun di Indonesia. Jujurnya lagu petani. Jujurnya lagu petani. Ayah, 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 ibuku petani. Sawah terbentang, air melimpah, kehidupan sangatlah indah. Saat akhirnya mereka bertandang, bawa janji, mimpi, juga uang. Dan menyalahkan aku menjadi petani yang tak kaya dan miskin rejeki. Salahkahku menjadi petani. Betani bertahan untuk menjadi petani. Meski selebar dahi, sepanjang bahuku tanah ini untuk anak cucu. Hingga pabrik datang, sawah berlahan menghilang. Hingga pabrik tiba, petani di penjara. petani di penci pemimpinnya. Ada pula yang diderang. Ada pula yang hilang nyawanya. Hilang hidupnya. Dan ringgah pangling datang Sawa perlahan menghilang Dan ringgah pangling tiba Petani di penjara Dan ringgah pangling datang Sawa perlahan menghilang Dan ringgah pangling tiba Petani memburu ke kota Petani di penci pemimpinnya Ada pula yang diderah Ada pula yang hilang nyawanya Hilang hidupnya Terima kasih Terima kasih